Welcome back to my channel teman-teman, pagi ini hari ini saya akan mau membuat tutorial pemasangan pelampung tandon dan caranya ini saya beli pelampung tandon yang ukurannya 1 x 2 dan modelnya seperti gini jadi disini saya akan membuat tutorialnya pemasangannya kayak gimana seperti begini teman-teman, jadi yang pertama kita harus yang ini, yang ininya kita harus taruh disini aja kita derat seperti begini jadi ini mau dipasang atau tidak, tidak apa-apa seperti begini ya jadinya jadi disini nanti tempat keluarnya air jadi nanti dari sini kita kasihkan apa namanya, yang disininya yang ininya nanti kita kasih masuk dalam tandon tapi kita coba dulu di tandonnya teman-teman ya jadi kita akan melepas dulu ini baru kita akan kasih masuk dan ini nanti ini di buat nanti derat disini, kita bantu penyambungan deratnya kesini nanti jadi akan mungkin seperti begini nanti modelnya teman-temannya di sisi lain disini saya buat ada saya beli mereknya Oda untuk pelampungnya seperti begini ini Lnya saya sudah beli ini untuk solatipnya dan ini sendiri seperti begini teman-teman jadi nanti saya akan masukkan ini ke dalam supaya ketika airnya nanti masuk ke dalam tandon itu bisa tertutup dengan otomatis walaupun paletnya itu tidak ditutup teman-temannya dan cara-caranya saya akan lihatkan nanti cara-caranya kayak gimana dan harganya juga ini tidak terlalu mahal harganya cuma Rp75.000 aja jadi teman-teman bisa beli ada juga yang merek yang model besarnya bentuk besarnya ada tapi yang merek lain juga ada tapi saya saya pilih merek Oda terus dia juga sudah ada solatipnya ya jadi di lengkapi sama solatip dan ini juga untuk di dalamnya langsung kita kerjakan aja teman-teman karena ini airnya masih banyak nih kemungkinan besar ini ini agak sedikit ribet pemasangannya terima kasih telah menonton! teman-teman disini kan tadi ini saya sudah potong sedikit karena kalau kita tidak potong ini deratnya deratnya ini tidak akan nyampai dari bawah jadi dia sudah nyampai tadi saya setelah saya potong setelah saya potong tadi ini sudah bisa kita coba ini kan berbentuk dari dalam ini kita angkap dari dalam ya jadi sisanya jadi sisanya ini saya potong agar deratnya nanti ini ada sedikit nempel dari atas jadi sisa air nanti kalau ketika dia sudah penuh sampai disini ini akan ditolak lanjut terus ikuti terus videonya jangan di skip semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman di luar sana disini juga sudah ada tandon satu tapi sudah pecah-pecah nanti kita kerjakan untuk itu ya kita selesai kan yang ini dulu selesai kan sudah selesai sorry tadi saya tidak bisa video karena susah pegang hp-nya jadinya tadi saya sudah potong saya sambung dan jadinya seperti begini dimasukkan ke dalam terus tempatnya di dalam begini sorry ya soalnya modelnya seperti begitu jadi dia dirapat di dalam ya soalnya ini air jatuh hp selesai jadi itu di dalam modelnya seperti begitu jadi nanti kalau airnya sudah nyampe di ke pelampungnya itu nanti dia akan mati sendiri nah teman-teman jadi kita bisa nanti tes dulu kita coba testimoni semoga sukses dan disini saya sudah lem disini juga saya sudah lem caranya teman-teman kalau mau pengen nyambung kayak gini tinggal dibakar aja ya teman-teman bakar nanti yang pipa yang tidak dibakar dia jadikan cetakan untuk jadi ini oke seperti gitu teman-teman mungkin itu aja sampai ketemu di video selanjutnya jangan lupa di share dan di subscribe ya dadah